Ya Hai, what's up everybody? Welcome back with me I can Oke, bagaimana keberkansumber disana? Apa kalian baik-baik saja? Semoga kalian berikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan Dan juga kedamaian dalam kalian, oke? Oke, baik-baik saja di video kali ini Kita akan kembali membacakan sebuah chat history horror ya Chat history horror kali ini Berjudul tentang Badut Oke, pada zaman sekarang ya Badut itu sudah menjadi hal yang creepy ya Hal yang horror ya Padahal dulu itu Badut itu cuma terkenal untuk anak-anak gitu kan Badut itu dikenal sebagai hiburan untuk anak-anak Kayak dulu itu kan kalau misalkan ada ulang tahun Pasti ngundangnya itu Badut gitu kan Untuk meramaikan festa ulang tahun Nah, tapi sekarang-sekarang ini Badut sudah berubah ya Menjadi sosok yang mengerikan ya Karena ada beberapa orang atau beberapa pihak Yang melakukan kejahatan Dengan berkostum sebagai atau seorang Badut ya Jadi kita akan membahas nanti Chat history horror Badut ini ya Yang menyeramkan, yang si kepet gitu Yang si kepet Eh, by the way, saya pakai camatanya Karena bukan karena mata serusan Tapi untuk mencegah kan Untuk mencegah Ya, untuk mencegah Supaya masalah saya tidak terlalu rusak gitu kan Karena tiap hari ada di depan komputer gitu Jadi kita gak sebanyak omong ya Kita langsung aja menuju ke chat history horornya Apakah chat history horror kali ini Ada apa-apa buat kita merinding Atau malah garing Jadi kita gak sebanyak omong Langsung aja kita mulai And one, two, three, let's go Oke, Zen ya Ini chat dari si Zen ya Om Masih belum pulang Oke Kayaknya sih kita om ya Belum Zen Om kan lagi nyari uang Buat makan kamu katanya Oke, jadi kita ini Berperan sebagai omnya si Zen ya Ya om, maksudnya Kenapa belum pulang Belum lagi ada kerjaan tambahan Kata kita Ya oke, disini tuh Si omnya itu Bekerja untuk membiayai Atau Apa ya Nyari uang untuk makan si Zen ini ya Kita gak tau kenapa si Zen Sampai-sampai Harus Dinafkahi oleh omnya Kamu lagi dimana? Kata si om Lagi di rumah katanya Oke, si Zen lagi di rumahnya Mau ke supermarket beli makanan katanya Oh Oh iya om Kenapa? Oke Disini pukul 22 Oke, disini Oh, dia ngirim sebuah Pisau ya Foto pisau maksud saya Aku tadi sore nemu ini Punya om bukan Kata si Zen Oke, jadi dia nemu Pisau ini ya Nemu dimana kata si om Di depan rumah Oh, tiba-tiba Ada sebuah Pisau di depan rumahnya si Zen ya Bukan kata omnya Serius Aku jadi ngeri kata si Zen Punya siapa ya Oke, jadi itu bukan Pisau punyanya si om ya Kita gak tau Itu pisau punya siapa Aku kan udah gak punya keluarga lagi Selain om Gak tau kata si om Takutnya orang jahat om Oke, disini si Zen itu Udah gak punya keluarga ya Makanya dia hidup dengan omnya Dan dibiayai makan oleh omnya Kamu lagi di jalan Apa belum? Kata si omnya Di jalan menuju ke supermarket Mungkin ya Baru berangkat om Oke Supermarket yang mana? Kata omnya Yang deket lampu merah Kata si Zen Oh, disitu Oh, disitu katanya Iya om Oke Kita gak tau lampu merah mana ya Emang kenapa? Kata si Zen Gak apa-apa Hati-hati Kata omnya Iya om Oke Si Zen mulai pergi ya Om Katanya Baru juga beberapa menit Aku ngeliat badut Oh Oh, dia ngeliat seorang badut ya Di jalan Dan kayaknya dia pake mobil sih Terus Itu badut jahat bukan ya? Takutnya badut membunuh katanya Gak tau Aku ngeri om Takut Oke Kalau kamu melihat Badut yang gak jelas Di pinggir jalan Ketika kamu pergi pada malam hari Itu udah jelas Itu udah jelas Badut gak jelas Badut Badut Apa ya Yang gak jelas gitu Eh Kata si Zen Kok badutnya Tiba-tiba ada di depan mobil Aneh om Oh Oke Badutnya jadi depan mobilnya si Zen ya Padahal tadi tuh Udah kelewatan ya Tabrak aja kata omnya Om Please om Kok tabrak kata si Zen Untung dia gak nyegat aku Katanya Oke Dia gak ngapa-ngapain badut itu ya Sekarang kamu dimana Kata si omnya Oke Aku gak jadi ke supermarket Mau pulang aja Aku takut kata Zen Oke Dia jadi gak jadi ke supermarket ya Sekarang dimana Kata si omnya Mau jalan pulang Oke Dia jadi balik lagi Gak jadi ke supermarket ya Oh Kata si omnya Oh doang ya Om Buruan pulang Aku takut Kata Zen Oke Si Zen ketakutannya Dengan badut yang ia temui Iya bentar lagi Kata si om Omnya masih belum pulang ya Udah jam setengah sembilan malam Emang masih lama Kata si Zen Masih Eh enggak Bentar lagi Oh disini si omnya Labil ya Cepetan ya Cepetan ya om Kata si Zen Sabar Kata omnya Oke Aku udah masuk rumah Om Oke Si Zen udah sampai ke rumahnya Pintu aku kunci ya Oke Dia mengkunci rumahnya Untuk jaga-jaga ya Aku takut badut tadi Ngikutin aku Kata si Zen Iya kata si omnya Jaga-jaga aja Di CCTV Entar dulu ya Jangan-jangan pisau tadi Itu ulah dari badut ini ya Pisau yang ada di depan rumahnya si Zen ini Jangan-jangan Itu ulah dari badut tersebut Kamu liatin terus CCTV di rumah Oke Kata omnya Si Zen suruh jagain rumah Lewat CCTV Gitu kan Iya om Om udah mau nyampe Kata si Om katanya Nyampe kemana Kata si Zen Ke rumah Om udah di depan rumah Di depan rumah Katanya tadi Masih agak lama Pulangnya Kok tiba-tiba Ada di depan rumah Cepet amat Kata si Zen Oke Kenapa omnya nih Om Serius om Oh Yang ada di depan rumahnya Ternyata badut Di depan rumah ada badut Katanya om di depan rumah Katanya Cepet bukain Kata si om 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 Oh Jangan-jangan Badut itu bukan om kan Kata si Zen Buka Zen katanya Oke Omnya Kayak gak Ngehiraukan Omongan si Zen ya Apakah omnya Badut tersebut Om Ngapain Bawa-bawa pisau Katanya Buat pekerjaan Kata omnya Pekerjaan apa Oke Pekerjaan apa Yang melibatkan Seorang badut Bawa pisau ya Siapa bilang Om jadi kasir Tentu ya Emang jadi kasir Emang jadi kasir Harus bawa-bawa pisau Oke Kamu ingin ketemu Orang tuamu kan Kan orang tuanya Udah Gak ada Apa maksud Om kata si Zen Aku Duit Si Zen Dari hasil kerja Membunuh Kedua orang tuanya Si Zen Dia juga disuruh Sama orang Yang disewa ya Enggak om Bukannya om ini Saudara aku Kata si Zen Kenapa om berkata Seperti itu Karena om Dari dulu Memang bekerja Seperti Apa itu Bekerja seperti Ini katanya Dia emang dari dulu Bekerja sebagai Badut pembunuh ya Dan sekarang Buka pintunya Aku akan mengantarmu Ke kedua orang tuamu Ternyata Omnya adalah seorang Pembunuh Badut ya Eh bukan pembunuh Badut Badut pembunuh ya Dan ternyata Orang tuanya Si Zen ini Mending Meninggal Karena dibunuh Oleh Omnya si Zen tersebut ya Dan dia kan Disewa gitu Karena dapet Uang itu Dia malah Apa ya Ngebiayain Makan si Zen ini Yang orang tuanya Ia bunuh Apa alasannya Dan sekarang malah Dia ingin membunuh si Zen Kenapa Coba apa Yang ada di pikiran Si Om ini Apakah dia Emang sudah Stress I don't know Ya oke teman-teman Itulah chat history horror Badut ya Gimana berkalian Apakah chat history horror kali Membuat kalian berinding Atau malah garing Comment di bawah oke Ya oke mungkin Cukup sampai Sebelumnya video kali ini Thank you for watching this video Mohon maaf Jika ada perbuatan Untuk perkataan yang tidak enak Yang disengaja Maupun tidak disengaja Oke Saya disini And see you next time Hell Apa yang terjadi Terima kasih.